Pemirsa Presiden Jokowi Dodo dan Ibu Negara Iryana tiba di Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman, sepinggan Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Tiba menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia 1, agenda presiden pertama di IKN adalah meninjau progres pembangunan jalan tol IKN. Menuju ke sana, Presiden akan melintasi jalan bebas hambatan akses IKN, Seksi 3A, Kota Balikpapan. Kemudian Presiden akan berganti kendaraan dengan sepeda motor untuk menuju jembatan Pulau Balang, Kabupaten Penajam Pasir Utara dan meninjau hingga meresmikan jembatan tersebut. Setelah itu Pemirsa Presiden akan melanjutkan agendanya perjalanan ke IKN dan bermalam di sana untuk melakukan kegiatan kunjungan kerja pada hari Seninnya. Pada hari Senin, jika sesuai rencana awal, Presiden akan berkantor perdana di Istana Kepresidenan Ibu Kota Nusantara. Presiden Jokowi Dodo dalam kunjungan kali ini turut mengajak para pegiat seni dan influencer tanah air untuk melihat bagaimana progres pembangunan IKN. Pemirsa informasi terbaru Agenda Presiden Jokowi Dodo di Ibu Kota Nusantara akan disampaikan langsung oleh rekan kami Fahada Indi. Silakan Fahada, apa saja agenda dan kegiatan Presiden hari ini dan rencananya besok apakah fix Presiden akan berkantor pertama kalinya di IKN? Ya, selamat datang, Pisa dan Jokowi Dodo ini betul sekali hari Minggu siang tadi, ini di tanggal 28 Kali 2024, Presiden Jokowi Dodo kembali mengunjungi IKN atau Ibu Kota Nusantara. Nah, ada serangkaian agenda dari Presiden Jokowi Dodo yang akan dilakukan di Ibu Kota Nusantara ini, di mana tadi Presiden tiba di Bandara Baliklapan, ini sekitar pukul 3 atau 15 waktu Indonesia Tengah. Kemudian Presiden Jokowi Dodo ini langsung meninjau jalan tol yang ada di Ibu Kota Nusantara ini, yang mana jalan tol tersebut memang belum 100% selesai pembangunannya. Namun tadi Presiden Jokowi Dodo sudah melakukan pengecekan menggunakan kedaraan motor bersama dengan sejumlah influencer yang tadi promokannya juga ikut bersama mengikuti Presiden Jokowi Dodo tadi. Pada saat Presiden Jokowi Dodo meninjau jalan tol tersebut, Presiden memang mengakui bahwa jalan tol tersebut sudah nyaman begitu dan juga baik, sehingga bisa lancar untuk digunakan para pengguna yang nantinya tentunya akan menghubungkan ke wilayah Ibu Kota Nusantara. Nah, selesai meninjau jalan tol tersebut, Presiden Jokowi Dodo juga melakukan peresmian, yakni tepatnya adalah peresmian jembatan, jembatan Pulau Balang Bentang Panjang. Ini di mana Presiden Jokowi Dodo tadi meresmikan jembatan tersebut, dan hari ini juga kegiatan Presiden Jokowi Dodo langsung dilanjutkan dengan agenda peninjauan embung yang ada di wilayah Ibu Kota Nusantara ini. Nah, saat ini Presiden Jokowi Dodo sedang memberikan keterangan persnya untuk awak milihnya di lokasi tepung di ikan gini. Dan setelah ini Presiden tentunya masih memiliki serangkaian agenda lainnya, salah satunya adalah yang cukup spesial. Ini hari dan besok Presiden Jokowi Dodo akan berdana ini. Pertama kali akan berkantor di Istana Kepresidenan yang ada di Ibu Kota Nusantara. Nah, kami tentunya masih terus akan mengikuti perangkaian kegiatan dari Presiden Jokowi Dodo di Kota Nusantara. Sementara itu yang bisa kami sampaikan kembali ke Pisa Bistudik. Baik, besok seneng Presiden Jokowi akan mulai berkantor di IKN. Terima kasih Fahada Idy melaporkan langsung dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Terima kasih.